Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Memperingati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia Ribuan pengendara di kawasan Simpang 5 Asia Afrika Mengelar aksi 3 menit untuk Indonesia Aksi ini diinisiasi oleh Kesbang Pol Kota Bandung Dishub Kota Bandung dan Polres Sabes Bandung Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat 17 Agustus 2024 Ribuan pengendara di wilayah Jalan Simpang 5 Kota Bandung Menghentikan kendaraan untuk melakukan hormat 3 menit kepada Indonesia Aksi tersebut dilakukan memperingati pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih Pada hari kemerdekaan Indonesia ke-79 Tampak pengendara sepeda motor maupun mobil di bawah lampu merah Simpang 5 Menghentikan kendaraan Dan turun untuk serentak melakukan penghormatan dengan iringan lagu Indonesia Raya Selain pengendara, tampak masyarakat sekitar yang tinggal tidak jauh dari tempat tersebut Dan juga ikut memeriahkan acara rutin dengan bersama-sama melakukan penghormatan selama 3 menit untuk Indonesia Aping, salah seorang pengendara Ojek Online mengatakan Sangat terharu dan bangga dapat berhenti sejenak dan melakukan penghormatan di kesempatan hari kemerdekaan Indonesia Menurutnya kegiatan 3 menit Indonesia sangat penting untuk terus mengenang para pahlawan yang telah berjuang memerdekakan bangsa Indonesia Cukup rasa terharu dengan mengingat para pejuang kita yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita Salah menghormat para pejuang dulu merdeka Waktu ulang tahun Indonesia, kemerdekaan Indonesia yang ke-79 Menurutnya Indonesia lebih baik Dan tetap ingat para pejuang kita yang membuat kita merdeka sampai saat ini Koros! Koros! Indonesia! Mereka! Seusai melakukan hormat 3 menit untuk Indonesia Para pengendara melakukan tepuk tangan serentak serta berteriak gembira sebelum kembali memacu kendaraan mereka masing-masing Arus lalu rintas yang sempat macet selama 3 menit pun kembali lancar Aksi hormat 3 menit untuk Indonesia tersebut tidak hanya dilakukan di Simpang 5 Asia Afrika saja Tapi juga di perempatan Dago Cikapayang serta Balai Kota Bandung Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan Masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 Bendara Merah Putih Raksaksa berukuran 17x8 meter Dibentangkan oleh 17 pemanjat dari komunitas relawan Sumedang Di Bukit Batu Tebing, Kerun, Sumedang, Jawa Barat Inilah 17 pemanjat dari komunitas relawan Sumedang yang melakukan pembentangan Merah Putih Raksaksa berukuran 17x8 meter Di Bukit Batu Tebing, Kerun, Desa Jati Hurib, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang, Jawa Barat Dalam meriahkan kemerdekaan RI ke-79 Pembentangan sang merah putih dilakukan dalam rangkaian upacara yang diikuti oleh puluhan anggota komunitas relawan Sumedang lintas instansi Secara bersamaan 17 orang pemanjat menaiki tebing kerut Dan membentangkan Merah Putih Raksaksa sembari diberikan penghormatan oleh peserta upacara Penanggung jawab acara Mosfik menyebutkan Pihaknya memilih ukuran merah putih serta jumlah pemanjat Sesuai dengan tanggal dan bulan kemerdekaan Republik Indonesia yakni 17 dan 8 Karena mengingat tebing kerut ini menjadi suatu wadah atau media untuk dijadikan sebagai alat edukasi wisata Ataupun untuk sesi latihan ataupun yang itu masuknya ke jenjang atlet Atau sebagai fun climbing untuk teman-teman dari penggiat itu sendiri Untuk kesulitan cukup banyak Karena mengingat kita banyak faktor yang diperhitungkan Karena kita mengutamakan keselamatan Keutamaannya itu keamanan yang dihasilkan dari tali atau akses Lokasi bukit batu atau tebing kerut dipilih Karena lokasi ini menjadi saksi bisu atau media Bagi atlet-atlet pemain jahat asal Sumedang yang kerap berprestasi Baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional Dari Sumedang, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan Forkopimda Kabupaten Bandung menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 Di lapangan Upakarti Soreang Kabupaten Bandung berikut ulasannya Bertempat di lapangan Upakarti Soreang Kabupaten Bandung Forkopimda Kabupaten Bandung menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 Dengan mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju Dengan adanya 13 program prioritas yang telah dijalankan Bupati Bandung Dadang Supriyatna bertekad membangun kemanjirian masyarakat dari berbagai aspek Sekaligus memastikan masa depan yang lebih baik untuk masyarakat Kabupaten Bandung Selain itu juga berkat adanya kerjasama dari seluruh elemen masyarakat Bupati Bandung Dadang Supriyatna selama 3 tahun menjabat sebagai bupati Telah menuai berbagai penghargaan Hal tersebut menjadi bukti sinergitas antara masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bandung Tantangan ini harus kita jawab Dengan terus fokus pekerja dan optimis pada hasil kerja Untuk terus bangkit menuju kesehatan raya Hal tersebut sejalan dengan tema Hari Kemerdekaan RI yang ke-79 Tahun 2024 Yaitu Nusantara Baru Indonesia Maju Ini adalah harapan dan semangat bagi bangsa Indonesia Tidak terkecuali untuk Kabupaten Bandung Juga melalui upaya dalam penyongso Universitas Emas tahun 2045 Yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional Dan perhambutan digitalisasi Memahami dan melengkapi big data Melakukan kajian dan riset in the global Serta institusi yang kuat dan yang terima mulai keuangan dengan baik Sesuai dengan tema dan 13 program yang telah dijalankan oleh Bupati Bandung Dadang Supriyatna Menjadi salah satu visi besar untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 mendatang Dari Kabupaten Bandung Jawa Barat Hedi Trisnaedi melaporkan Upacara peringatan HUD Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 Dilakukan di kecamatan Bojongloa Kidul Dengan membawa pesan meningkatkan rasa nasionalisme sejak din Upacara peringatan HUD Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 secara serempak digelar Baik tingkat kecamatan hingga tingkat nasional Salah satunya di tingkat kecamatan yaitu Bojongloa Kidul, Kota Bandung Upacara pengibaran bendera diikuti oleh Forkopim Cam dan semua elemen masyarakat Beserta upacara tampak hikmat mengikuti jalannya pengibaran bendera merah putih Pelaksanaan upacara dipimpin oleh camat Bojongloa Kidul, Judi Hermawan Ia mengatakan momen ini merupakan bukti sebagai rakyat Indonesia dalam meningkatkan rasa cinta tanah air Serta meningkatkan rasa nasionalisme sekaligus silaturahmi bersama warga di lingkungannya Selain upacara yang digelar di lapangan, Pondok Pesantren Nurul Iman ini juga digelar kegiatan gerak jalan karnafal Dengan menampilkan busana adat dari 38 provinsi di Indonesia Diharapkan meningkatkan nasionalisme para siswa di sekolah Nurul Iman Melaksanakan karnafal dengan berbagai pakaian adat Menunjukkan kebenekaan, menunjukkan kesantara Kemudian tentunya dengan kegiatan ini lebih meningkatkan rasa nasionalisme anak-anak kita semua Sementara pimpinan Pondok Pesantren Nurul Iman Kiai Haji Hoirudin Ali Mengatakan pihaknya pun berharap meningkatkan nasionalisme para santri ini Dan merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di setiap tahunnya Karnafal ini diikuti oleh seluruh siswa Sebanyak 2.700 santri mengikuti karnafal tersebut Dari 2.700 santri yang ada Kita libatkan semua untuk acara pun dari yang ke-79 Jika semuanya bisa berharap Pihaknya pun berharap dalam peringatan hut kemerdekaan ke-79 ini Yang bertemakan Nusantara baru Indonesia Maju harapannya berpindahnya ibu kota Nusantara ke IKM Menjadi momen menuju Indonesia lebih baik lagi Dari kota Bandung, Jawa Barat Bambang Prasetyo melaporkan Ratusan pelajar di Karawang, Jawa Barat Adu kepiawayan dalam lomba tari Jaipong Sebagai wujud melestarikan kesenian dan budaya tradisional Tari Jaipong merupakan kesenian tradisional khas Jawa Barat Namun di tengah gempunan modernisasi dan perubahan gaya hidup Kesenian ini nyaris punah Guna menjaga dan memastarikannya Serta dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79 tahun Minggu siang kemarin Ratusan peserta dari berbagai sekolah dasar Menengah, Atas, dan Kejuruan Mengikuti lomba tari Jaipong Lomba tersebut digelar di pasar tradisional proklamasi Rengas Dengkok, Karawang, Jawa Barat Diiringi musik Sunda Para peserta saling adu kepiawayan dalam menari Pertiapannya kita satu minggu kurang lebih Soalnya kan ini acaranya ngedadang juga Pertiapannya juga kita ngedadang gitu Mempersiapinnya kurang lebih satu minggu gitu Yang utamanya ada Santi Tari Jaipong Yang mana kita dalam hari kemerdekaan Yang mengetarikan budaya atau garipan lokal yang ada di layar Menurut Panitia Selain untuk memeriahkan hut kemerdekaan Berbagai macam lomba ini bertujuan Untuk mempererat tali persaudaraan Sekaligus menghibur warga Dari Karawang, Jawa Barat Husna Bahreisi melaporkan Beragam lomba digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 Di Karawang, Jawa Barat Mulai dari lomba makan kerupuk, bakiak, joget jeruk hingga panjatinan Nampak jelas wajah ceria anak Yang diombang-ambingkan oleh angin Selain makan kerupuk Warga juga mengikuti lomba lainnya Salah satunya Panjat Pinang Aksi dalam lomba ini Sangat kocak dan menghibur Meski licin, dengan semangat 45 Para peserta ini terus memejat Pohon pinang Demi mendapatkan hadiah Yang disediakan Panitia Penonton pun sorak-sorai menyemangati para perjuangan peserta Setelah melalui perjuangan panjang Akhirnya peserta dapat meraih puncak dan mendapat hadiah utama Dari Karawang, Jawa Barat Husna Bahreisi melaporkan Karnaval budaya pada puncak perayaan hari jadi Kabupaten Cianjur Serta berbagai pertunjukan seni dan budaya Digelar untuk warga Cianjur Inilah suasana karnaval seni dan budaya Yang ditampilkan dalam helaran budaya khas Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Acara tersebut berlangsung di sepanjang jalan di pusat kota Pada minggu pagi kemarin Kegiatan ini juga menjadi puncak perayaan Hari jadi Kabupaten Cianjur Ke 347 Sekaligus memeriahkan kemeriaan Republik Indonesia ke-79 Acara berlangsung meriah dan dilihat oleh masyarakat dari dalam dan luar daerah Kemeriahan juga terlihat dengan adanya penampilan fashion art lewat kostum-kostum unik yang bertemakan budaya Serta kesenian khas Kabupaten Cianjur Mulai dari musik, tarian, dan lainnya Selain itu, peserta karnaval berasal dari berbagai elemen masyarakat Di 32 kecamatan di Kabupaten Cianjur Selain itu juga Masih banyak juga penampilan seni dan budaya Baik khas Kabupaten Cianjur Ataupun kesenian dari daerah lainnya Yang seluruhnya merupakan penampilan masyarakat asli Kabupaten Cianjur Dalam memeriahkan hari jadi ke-347 Sekaligus hut kemeriaan Republik Indonesia ke-79 Pertunjukan dimulai dengan kesenian kuda kosong Yang setiap tahunnya selalu dinanti-nanti oleh masyarakat Kuda kosong sendiri merupakan simbol sejarah Kabupaten Cianjur Yang syarat akan filosofinya yang mendalam Lagi nonton pesta rakyat Cianjur 17 Agustus Sangat bagus banget Itu yang ditunggu-tunggu sama saya Semoga semakin jaya Semakin maju lagi Cianjur Yeli, salah seorang penonton yang rela datang bersama keluarga Dari jam setengah 6 pagi Demi mendapatkan posisi atau tempat paling depan Karena ingin melihat berbagai pertunjukan saat karnaval berlangsung Salah satunya kuda kosong Selain itu di hari jadi Cianjur ini juga ia berharap Cianjur semakin jaya dan maju Dari Kabupaten Cianjur Jawa Barat Muhammad Andi Bintang melaporkan Warga Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujung Barung Merayakan hari kemeriaan Republik Indonesia ke-79 Dengan sederhana namun penuh makna Berikut liputannya Inilah suasana penuh kehangatan yang dirasakan masyarakat suku pelama RT4 RW1 Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujung Barung, Kota Bandung Puluhan warga berkumpul mengadakan makan bersama atau disebut botram Dengan aneka menu yang khas Di antaranya nasi kuning yang menjadi identitas makanan tanah air Lengkap dengan lauk pauk tanah pasundan Seperti ikan asin, jengkol, aneka lalapan, dan sambal Keragaman menu nusantara yang disajikan memiliki filosofi Yakni perbedaan yang ada harus mampu menyatukan Jadi Alhamdulillah antusias banget disini Khususnya di RT4 Khususnya umumnya di RW01 Dengan dana dari masing-masing warga terkumpul Dan diolah bersama-sama Dari pertama belanja ke pasar Diolah di pasar sampai kejadian Jadi Alhamdulillah akhirnya pada malam hari ini Bisa berkumpul silaturahmi utama nyama itu Harapannya yaitu lebih makbur lagi Bukannya sekarang tidak mamur dan mungkin lebih lagi lah dari sekarang Insya Allah kalau jadi berasal juga mungkin akan diadakan gaple Untuk penentuan saya jadi panditiannya Kita berharap kita kan tidak ikut memperjuangkan kemerdekaan negara ini Minimal kita sendiri menghormati para perawan yang sudah Memerdekakan Indonesia dan mengusir para pendidikan Minimal kita sendiri memperingatinya dengan sesama dengan syukar-syukar Meski dirayakan dengan sederhana Namun warga bersyukur Lantaran di momen kemerdekaan ini Terjalin uhuah islamnya semakin terjaga dengan baik Dari kota Bandung, Jawa Barat Bobi Roska melaporkan Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini Saksikan terus ragam informasi menarik lainnya Setiap hari Senin sampai Jumat Hanya di Inspira TV Saya Junkurnya Putri, pamit undar diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax